Sepintas mengenal Cakra Birawa pasukan elit penjaga Soekarno Cakra Birawa diusulkan oleh Jendral Nasution kepada Bung Karno demi keselamatan Presiden dan keluarganya karena Bung Karno sering menjadi target pembunuhan Pada tanggal 6 Juni 1962 Cakra Birawa resmi didirikan dengan tugas utama adalah menjaga kepala negara yakni Presiden Soekarno pada saat itu beserta keluarganya Anggota Cakra Birawa diambil dari Satuan ABRI yaitu Satuan Elit lainnya dengan KKO, PGT, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian dan sejenisnya Komandan Resimen Cakra Birawa adalah Bigjen Sabur dan Wakil Resimen Cakra Birawa adalah Kolonel CPN Korps Militer Mauli Saleh Sedangkan Letkol Untung Syamsuri adalah Komandan 1 Batalion Cakra Birawa Cakra Birawa disalahkan atas tragedi G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia karena Letkol Untung dan Letkol Ul Arif yang merupakan anggota Cakra Birawa terlibat Setelah 3 tahun lamanya bertugas atas surat perintah menpangat Sprint 75-3 Garimus Almenam Cakra Birawa dibubarkan Pengawalan terhadap Presiden Soekarno dan keluarganya dikembalikan lagi ke DKP Datasemen Kawal Pribadi di bawah pimpinan Komunisaris Besar Polisi Mangil Martu Wijoyo Terima kasih telah menonton!